Intro Para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran Surat Syed ayat 34 Paling menonjol dan mengundang perbedaan adalah perihal kisah jimat Nabi Sulaiman alaihi salam Dalam kisah itu disebutkan bahwa setelah jin sukses mencuri jimat Nabi Sulaiman Maka jin menggagahi semua istri sang Nabi selama 40 hari Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir Tadkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah atau ujian yang Allah SWT sebutkan dalam firmanya Artinya sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgah sananya Kemudian dia bertaubat Quran Surat Syed ayat 38 Cih Muhammad bin Salih Asyawi dalam kitabnya Al-Nafahad al-Makiyah menafsirkan ayat ini sebagai berikut Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman Kami telah mencobanya dengan suatu ujian Yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain Demikian itu ketika ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala Tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman Dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya Kemudian pada suatu hari ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi Ia melepaskan cincinnya itu Lalu ia menitipkan kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah Sebagaimana biasanya Setelah ia pergi tiba-tiba datang makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman Kemudian jin itu mengambil cincin itu dari Aminah dan langsung memakainya Dan kami dudukan pada singgah sananya sesosok jasad yaitu jin tersebut Yang bernama shark atau jin lainnya Kemudian jin itu menduduki singgah sana Nabi Sulaiman Ketika itu juga ia dikelilingi burung-burung dan lain-lainnya Lalu mencullah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya Yakni tanpa pakaian kebesaran Ia melihat bahwa singgah sananya telah duduk seseorang Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang ada disitu Aku adalah Sulaiman Akan tetapi orang-orang mengingkarinya Kemudian ia kembali Yakni kembali dapat merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari Yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya Lalu memakainya dan duduk di atas singgah sananya kembali Tafsir sejenis redaksinya cukup panjang Intinya Konon Nabi Sulaiman AS menikahi seorang wanita yang sangat beliau cintai Namanya Jarada Hanya saja ia menyembah berhala Di rumah Nabi Sulaiman tanpa semang ketahuan beliau Dikisahkan bahwa kekuatan Nabi Sulaiman Baik yang berkenan dengan kerajaan maupun kenabian beliau Terletak pada cincin yang ia pakai Pada suatu hari ketika ia hendak memasuki kamar kecil Beliau menitipkan cincinnya kepada salah seorang istrinya Yang bernama Amina Sebelum beliau menyelesaikan hajatnya Datanglah setan yang menyamar dalam bentuk Nabi Sulaiman Dan mengambil cincin tersebut Lalu duduk di singgah sana Nabi Sulaiman Akibatnya Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya Dan berubah bentuk Kemudian terusir dari kerajaannya Atabari menyebutkan Bahwa nama jin atau setan tersebut adalah Sark Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Kotadah Menurut pendapat lain nama setan itu adalah Asif Kata Muhajid Menurut pendapat yang lain lagi adalah Ashruwa Yang juga kata Muhajid Sedangkan menurut Asadi nama setan itu adalah Habiak Si iblis berkuasa dan menggagahi para istri Nabi Sulaiman Sampai pun pada Masahid mereka Hingga akhirnya Nabi Sulaiman menemukan cincinnya kembali Dalam berut seekor ikan yang dia dapatkan dari seorang nelayan tempat beliau bekerja Kisah ini memang banyak versinya sobat Said Ibnu Abu Arubah misalnya telah meriwayatkan dari Kotadah Yang telah menceritakan bahwa Sulaiman diperintahkan untuk membangun Betul Magdis Maka dikatakan kepadanya Bangunlah ia tetapi jangan sampai terdengar suara besi beradu Nabi Sulaiman AS berusaha untuk melakukannya Tetapi tidak mampu karena harus tanpa suara Kemudian dikatakan kepadanya Sesungguhnya ada yang mampu melakukannya Dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut Dikenal dengan nama Shark Jin yang jahat Maka Sulaiman mencarinya Dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut terdapat sebuah mata air Yang biasa didatangi oleh Jin Shark Untuk minum darinya seminggu sekali Lalu Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan menggantinya dengan hammer Dan pada hari meminumnya Jin Shark pun datang Ternyata ia menjumpainya telah menjadi hammer Maka ia berkata Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk Dan membuat orang yang bodoh semakin bertambah bodoh Setelah minum Shark pun pulang Dan kembali lagi kepadanya setelah merasa kehausannya sangat Ia berkata Sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik Tetapi engkau dapat menjadikan orang yang penyabar mabuk Dan menambahkan kebodohan kepada orang yang bodoh Lalu Shark meminumnya lagi hingga pengaruh hammer menguasai akalnya Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Sulaiman Atau cincin itu ditempelkan diantara kedua tulang melikatnya Sehingga Shark lumpuh dan tunduk Disebutkan bahwa letak saktia Nabi Sulaiman berada pada cincinnya Lalu Shark dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman Dan Nabi Sulaiman pun berkata Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah ini Betul Magdis Dan dikatakan kepada kami Bahwa dalam membangunnya tidak boleh ada suara besi Maka Shark mendatangkan telur burung hut-hut Lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat Ketika eduk burung hut-hut itu datang Ia hanya bisa berputar-putar di sekeliling peti kaca tersebut Ia dapat melihat telurnya Tetapi tidak dapat mendekatinya Maka burung hut-hut itu pergi Dan datang lagi dengan membawa intan Lalu ia mengeratkan intan itu pada kotak kaca Dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya Maka Nabi Sulaiman pun mengambil intan Dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan Nabi Sulaiman AS Apabila hendak memasuki kamar kecil atau kamar mandi Tidak membawa serta cincinnya itu Pada suatu hari ia pergi ke tempat mandi Sedangkan setan itu yakni Shark ikut bersamanya Peristiwa ini terjadi selesai Nabi Sulaiman menggauli salah seorang istrinya Sebelum Sulaiman memasuki kamar mandinya Terlebih dahulu ia menitipkan cincinnya itu kepada Shark Tetapi setelah Shark menerimanya Ia melemparkannya ke laut dan cincin itu ditelan oleh ikan Maka kesaktian Nabi Sulaiman pun hilang Kemudian Shark menyerupakan dirinya dengan Sulaiman Ia datang ke kerajaannya Lalu duduk di atas singgah sananya Sejak saat itu Shark pun menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman Kecuali istri-istri Nabi Sulaiman Shark menjalankan roda pemerintahan Dan memutuskan peradilan di antara mereka Tetapi mereka memprotesnya Banyak hal yang telah diputuskannya Hingga mereka mengatakan Sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan Di antara mereka terdapat seorang laki-laki Yang diserupakan oleh mereka mempunyai kekuatan yang mirip dengan sahabat Umar Ibn Al-Hattab Lelaki itu berkata Demi Allah Sungguh aku akan mencobanya Ia bertanya Hai Nabi Allah Dia mengira bahwa yang duduk di atas singgah sana itu adalah Nabi Sulaiman Bagaimanakah jika salah seorang dari kami mengalami jinabah Di suatu malam yang dingin Lalu ia meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit Apakah menurut pendapatmu itu dia berdosa? Shark yang menyerupai dirinya dengan Nabi Sulaiman Kemudian pun menjawab Tidak Ketika Shark dalam keadaan sedemikian selama 40 hari Tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan Lalu ia datang Tiada jin dan tiada pula burung yang bersuah dengannya Melainkan bersujud hormat kepadanya Hingga sampailah ia ke kerajaannya tempat mereka berada Dan kami jadikan di atas singgah sananya sesosok tubuh Tubuh tersebut tiada lain kecuali jinsak yang jahat itu Asadi mengatakan sehubungan dengan makna firmannya Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman Yakni kami uji dia dengan cara seperti yang disebutkan firman berikutnya Dan kami jadikan di atas singgah sananya sesosok tubuh Bahwa dia adalah setan yang didudukan di atas singgah sananya selama 40 hari Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman AS mempunyai 100 orang istri Dan diantaranya seorang istri yang dikenal dengan nama Jarada Yang paling dicintainya Dan paling dipercayai olehnya diantara semua istri-istrinya Tersebutlah apabila Sulaiman hendak melakukan sesuatu Yang mengakibatkan dirinya berjinabah atau hendak membuang hajatnya Terlebih dahulu ia menanggalkan cincinya Maka tiada seorang pun yang percaya olehnya selain dari Jarada istri tersayangnya itu Ia menitipkan cincinya itu kepadanya suatu hari Lalu ia masuk ke tempat buang air Tidak lama kemudian muncullah setan yang menyerupai diri seperti dia Lalu setan itu berkata Kemarikanlah cincinku Jarada pun kemudian menyerahkan cincin tersebut kepadanya Selanjutnya setan itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman Lalu duduk di atas tempat duduk Nabi Sulaiman Sesudah itu Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang airnya Lalu meminta kepada istrinya Jarada untuk menyerahkan cincinnya itu Maka istrinya pun menjawab Bukankah engkau telah mengambilnya tadi? Nabi Sulaiman pun berkata Belum Sejak saat itu Nabi Sulaiman pergi Seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan Sedangkan setan itu tinggal selama 40 hari Memerintah kerajaannya Dan memutuskan perkara di antara manusia Orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya Maka ahli Qurabani Israel berkumpul bersama ulamanya Setelah itu mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman Dan mengatakan kepada mereka Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya Maka kami tidak mau menerima semua keputusannya Mendengar berita itu Semua istri Nabi Sulaiman pun menangis Mereka pergi mendatangi Sulaiman dengan jalan kaki Setelah sampai di hadapannya Mereka memandangnya dengan pandangannya teliti Kemudian mereka membuka kitab Taurat dan membacanya Maka dengan serta-merta setan itu terpental ke udara Dan jatuh di halaman istana Sedangkan cincin Sulaiman berada di tangannya Kemudian ia terbang jauh dan pergi ke laut Tetapi cincin tersebut terjatuh darinya Jatuh ke laut Lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut Sulaiman datang dalam keadaan tertanggalnya Darinya kebesaran seorang raja ke tepi laut Hingga sampailah ia pada salah seorang penangkap ikan di laut tersebut Ia dalam keadaan sangat lapar Maka ia meminta ikan kepada para penangkap ikan itu Ia berkata kepada mereka Sesungguhnya aku adalah Sulaiman Maka sebagian dari mereka bangkit dan memukulnya dengan tongkat Hingga Sulaiman terluka pada kepalanya Sulaiman bersabar dan mencuci lukanya itu di tepi pantai dengan air laut Para nelayan yang ada mencela perbuatan teman mereka yang memukul Sulaiman Dan mereka berkata kepadanya Buruk sekali perlakuanmu Itu dengan memukul dia Orang yang memukulnya menjawab Dia mengira bahwa dirinya ini adalah Sulaiman Akhirnya mereka memberinya dua ekor ikan yang tidak terpakai oleh mereka Sulaiman tidak mengidahkan lagi Luka akibat pukulan Ia bangkit menuju ke tepi pantai Lalu membelah perut kedua ikan itu dan mencucinya Ternyata ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut salah satu dari kedua ekor ikan pemberian itu Ia segera memungutnya dan mengenakannya Maka dengan serta-merta Allah mengembalikan kepadanya Wibawanya sebagai seorang raja dan juga kesaktianya Burung-burung pun berdatangan hingga mengelilinginya Melihat kejadian itu Barulah kaum yang ada di pantai itu merasa yakin Bahwa dia adalah Nabi Sulaiman AS Maka orang-orang berdatangan kepadanya seraya meminta maaf kepadanya Atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya Nabi Sulaiman pun menjawab Aku tidak memuji kalian atas permintaan maaf kalian Tidak pula aku mencelah apa yang telah kalian lakukan terhadapku Karena sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan suatu perkara yang telah terjadi Sulaiman AS pun berangkat hingga datang ke kerajaannya Lalu ia memerintahkan agar setan tersebut ditangkap Setelah setan itu ditangkap Ia menjatuhkan hukuman terhadapnya Maka ia memasukkannya ke dalam sebuah peti besi Yang dikuncinya rapat-rapat Dan dilak dengan cap dari cincinya Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut Dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu Hingga hari kiamat nanti Disebutkan bahwa nama setan itu adalah Habiak Asadi melanjutkan kisahnya Bahwa telah ditundukkan bagi Sulaiman Angin Yang sebelum itu tidak ditundukkan terhadapnya Seperti yang disebutkan oleh firmannya Dan anugerahkanlah kepadaku Kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku Sesungguhnya engkau lah yang maha pemperi Quran Surat Syat ayat 35 Para pakar tafsir klasik dan kontemporer Memfonis batilnya kisah tersebut Seraya menyebutkan Kisah ini tidak lebih hanyalah Israeliat atau dongeng-dongeng Yang dinukil dari bandi Israel yang batil Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerangkan hakikat jasad yang dia letakkan di atas kursinya Kita mengimani bahwa Allah menguji beliau Dengan meletakkan sebuah jasad di atas kursinya Dan kita tidak mengetahui tentang jasad itu Semua perkataan yang membicarakan tentang hal itu Berasal dari cerita Israeliat Kita tidak mengetahui sobat Benar dan dustanya Wallahu'alam bisawab Lantas bagaimana menurut sobat? Silahkan tuliskan beberapa kalian di kolom komentar ya Nah sobat Sebagian alih tafsir ada yang mengatakan Bahwa yang dimaksud dengan ujian ini Ialah kehilangan kerajaan Sulaiman Disebabkan aib yang biasa terjadi pada manusia Sehingga orang lain duduk di atas singa sananya Yakni setelah ujian itu Beliau kembali kepada Allah Ta'ala Berdoa dan meminta ampunannya Serta meminta kerajaan yang tidak patut dimiliki seorang pun setelahnya Ibnu Hazm menegaskan Ini semua kurafat kisah palsu dan dusta Isnatnya sama sekali tidak sahih Ibnu Al-Jawzi juga menyebutkan kisah di atas tidak apsah Dan tidak disebutkan oleh orang yang terpercaya Al-Qurtubi dalam tafsirnya Mengomentari pendapat orang yang menafsir Ujian dengan kisah di atas Pendapat ini dilemahkan para ulama Sedangkan Abu Hayyan Dalam tafsir Al-Bahar Al-Muhid bertutur Kisah ini tidak halal untuk dinukil Dan termasuk karangan orang-orang Yahudi Serta kaum sindik Al-Iji Dalam jami Al-Bayyan Fit tafsir Al-Quran Juga menjelaskan Ketahuilah Tidak ada satupun hadis sahih Yang menyebutkan perincian kisah tersebut Ada pun apa yang dinukili Dari salaf Kemungkinan besar termasuk Israeliyat Ujarnya Ini kedustaan yang besar Dan perkara yang serius Keabsahan penisbatan cerita ini Kepada Ibnu Abbas R.A Tidak kita terima Tambah Al-Alusi Abu Ad Sanah Dalam kitabnya Ruh Al-Ma'ini Sebagian ulama menyebutkan Bahwa sanat atau calur periwayatan Desa tersebut hingga Ibnu Abbas kuat Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qasir Ibnu Hajar Al-Asqolani Dan Asuyuti Hal tersebut tidaklah Menaufikan kebatilan kisah ini Sebab Andaikan sanat tersebut memang sahih Sampai ke Ibnu Abbas R.A Beliau hanyalah Menukil kisah batil tersebut Dari ahlul kitab Yang masuk Islam Kisah tersebut diakini Tidak diambil Ibnu Abbas R.A Dari Rasulullah Buktinya Pada kesempatan lain Ibnu Qasir Dan Asuyuti Menegaskan Bahwa kisah tersebut Termasuk Kufarat Isro Iliad Selain kisah tersebut Diragukan keabsahannya Sanatnya Alur ceritanya Juga mengandung Kebatilan-kebatilan Yang berkonsekuensi Menodai kesucian Kenabian Dan keyakinan-keyakinan Batil lainnya Jika kita telah Mengetahui Sobat Bahwa kisah Nabi Suleyman Alayhi Salam Dengan cincinnya Batil Maka kisah tersebut Tidak layak Untuk dijadikan Sebagai tafsir Dari ayat Al-Quran Namun Timbul pertanyaan Tafsir seperti apakah Yang benar Dari ayat tersebut Nah Para ulama Pakar menyebutkan Tafsir yang paling pas Untuk ujian Yang disebutkan Ayat tersebut Di atas Adalah hadis sahih Yang direwatkan Oleh Buhari Dan Muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah pun Bersabda Pada suatu hari Nabi Suleyman Alayhi Salam Berkata Malam ini Aku akan Berhubungan badan Dengan Sembilan puluh Istriku Masing-masing Pasti akan Melahirkan Lelaki Penunggang kuda Yang kelak Berjihad Di jalan Allah Al-Jahabat Zahlam Kemudian Malaikat pun Berkata Kepadanya Katakanlah Insya Allah Tetapi Nabi Suleyman Tidak mengucapkan Insya Allah Lalu beliau Berhubungan badan Dengan seluruh Istrinya tersebut Namun Tidak seorang pun Dari mereka Yang mengandung Kecuali Hanya satu Itu pun Tadkala bersalin Mereka Melahirkan Hanya setengah badan Hadis Rewayat Buhari Dan Muslim Demi Allah Sobat Adaikan Nabi Suleyman Mengucapkan Insya Allah Niscaya Akan lahir Sembilan puluh Anak laki-laki Seluruhnya Menjadi penunggang Kuda yang berjihad Di jalan Allah Hadis Rewayat Buhari Tafsir Al-Muyasar Yakni Kementerian Agama Saudi Arabia Surat Sat Ayat 34 36 Dan Sungguh Kami telah Menguji Suleyman Dan Kami Meletakkan Separuh Tubuh Anaknya Di atas Singgah Sananya Anak Ini Lahir Setelah Suleyman Bersumpah Akan Menggilir Istri-istrinya Sehingga Masing-masing Dari mereka Akan Melahirkan Seorang Penunggang Kuda Yang Handal Yang Berjihad Di jalan Allah Namun Ia Tidak Mengucapkan Insya Allah Lalu Suleyman Melakukan Sumpahnya Tetapi Tidak Seorang Pun Dari Mereka Yang Mengandung Kecuali Seorang Istri Yang Akhirnya Melahirkan Separuh Jasad Bayi Kemudian Suleyman Kembali Kepada Tuhannya Dan Bertobat Dia Dan Menilah Desaku Dan Berikanlah Kepadaku Kerajaan Yang Besar Yang Tidak Akan Dimiliki Oleh Seorang Pun Sesudah Sesungguhnya Engkau Maha Banyak Berderma Dan Memberi Maka Kami Mengabulkan Permintaannya Kami Menudukan Angin Untuknya Sehingga Ia Berhempus Sesuai Dengan Keinginannya Ia Taat Kepada Suleyman Sekalipun Ia Keras Lagi Kuat Sebagian Ulama Berpendapat Kisah Yang Menyebutkan Bahwa Kesaktian Nabi Suleyman Al-Isalam Bersumber Dari Cincin Yang Ia Pakai Rasa-rasanya Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Sobat Baik Dari Sisi Sanat Maupun Alur Ceritanya Sehingga Otomatis Tidak Bisa Dijadikan Dalih Untuk Melegalisasi Praktek Pemakaian Jimat Menurut Sobat Bagaimana Silahkan Tulis Pendapat Kalian Di kolom Komentar Dan Itulah Sobat Kisah Yang Bisa Rizky Sampaikan Semoga Kisah Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Semuanya Terima Kasih Buat Teman-teman Semuanya Sudah Nonton Dan Dukung Channel Ini Rizky Doakan Semoga Kalian Sehat Terus Lancar Terus Rizky Semoga Selalu Dalam Lidupan Allah Subhanahu Dan Buat Teman-teman Semuanya Yang Baru Nonton Yuk Dukung Channel Ini Dengan Cara Klik Like Comment Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Supaya Kalian Tidak Ketinggal Cerita-cerita Yang Menarik Dan Mengin Inspirasi Lainnya Terima Kasih Banyak Sekian Dari Rizky Rizky Pemlindung Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai